Hi guys, setelah saya reset kita akan melanjutkan ke settingan ya jadi ini Samsung Galaxy Note 8 V yang terjadi restart-restart coba saya antisipasi untuk reset pabrik ya nah ini mati lagi coba kita pilih kemudian disini saya memahami disini pelajari insensi pengaturan akhir kita checklist nah ini macet lagi ya jadi kalau misalkan CPU sudah lemah ya teman-teman kemudian di reset pun dia akan terjadi stock macet kemudian nanti bootlop ya jadi kalau untuk proses muka menu dia masuk ini gak bisa digerakin ya karena durasi panasnya ini sudah mencapai jadi CPU nya sudah lemah nih panas jadi walaupun banyak yang nerangin suruh hapus ini, itu, ini, itu ini saya praktekan ya saya reset dia tetap gak mau nah kalau udah macet kayak gini ya dia akan mati sendiri nanti nyala sendiri dia karena dia rusaknya pada rusak bagian area CPU nah kalau udah kayak gini teman-teman tidak bisa dinyalain lagi nih coba nih tekan tombol power ya dia gak mau ini untuk buat pembuktian kalau misalkan sering restart ya kadang ada yang ganti baterai dia mau kadang ada yang gak mau nah itu CPU walaupun udah di reset masih tetep macet dan restart lagi ya tetep CPU nah ini cabut aja casannya kita lepas untuk soket baterai ya diamkan selama 5 detik ataupun 10 detik agar arus pada sisa-sisa di kapasitor apapun resistor dan lilitan itu akan hilang baru sekitar 5 detik 10 detik kita pasangkan lagi agar mengurangi suhu dingin juga ya kita pasangkan lagi baru pun set power dia akan nyala jadi ini pembuktian tadi videonya udah saya upload tuh yang udah 9 menit ya itu tentang reset ya jadi loadingnya agak lumayan memakan 20 menit nah ini kalau udah kayak begini ya antara bisa kembali normal lagi antara enggak ya karena kerusakannya CPU jadi kalau temen-temen diganti berapa kali baterai masih kayak begitu ya ujung-ujungnya matok kalau udah CPU ya nah dia gak ngangkat karena suhunya mungkin masih panas jadi kalau misalnya stok logo buat temen-temen cabut baterai aja dulu ya ini panasnya panas gak umum ya ini panas banget ini bahkan melepuh tangan jadi video ini adalah pembuktian mereset pabrik apakah bisa menghilangkan restart-restart dan ternyata jawabannya tidak ya karena itu rusak pada bagian CPU yang lemah dan baterai pun sudah diganti ya ini di cek baterai bagus masih normal dan bisa kuat satu harian untuk presentasenya ya bahkan sampai dua hari nah ini panas banget kita cabut oke jadi sedikit info aja jadi seperti itu temen-temen jadi kalau setelah di reset pabrik walaupun CPU nya udah kena kayak gitu dia tidak akan sembuh ya jadi harus di off-track pada bagian CPU dulu ya di rehot dipanasin videonya udah saya upload di Samsung S7 Edge sekian terima kasih next video selanjutnya ya jika yang masih bingung tanya-tanya aja di komentar terima kasih